. Warga Palaran, tepatnya di Jalan Al-Hasani, RT 005, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dikejutkan dengan penemuan granat di salah satu kebun warga, Kamis, 1 Februari 2024. Informasi penemuan benda yang dipastikan granat itu diterima oleh pihak kepolisian pada pukul 14 Wita. Namun granat denggam atau jenis nanas tersebut rupanya telah ditemukan pemilik kebun pada pukul 10 Wita. Saat ditemukan bom tersebut tertutup dedaunan dan sedikit tanah di permukaan kebun. Informasi tersebut pun direspon cepat oleh tim degana berimob Batalion B. Samarinda seberang yang langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Sayangnya jarak yang cukup jauh membuat para awak media tak sempat mengikuti proses penanganan. Namun dari foto yang diterima tribun kaltim.co granat tersebut masih terlihat utuh namun telah dipenuhi karat. Kendati demikian terlihat jelas masih terdapat pin pada bagian kepala bom tersebut. Babinsa Bantua Serka M, Hafidt mengatakan granat tersebut telah dibawa oleh tim degana ke Batalion B pada pukul 16.30 Wita. Setelah diperiksa itu granat jenis nanas dan masih aktif, singkat Serka M, Hafidt. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!